Kehidupan rata-rata para bayi atau curu dakwah ini kan lagaknya seperti artis ya sekarang ini. Jadi karena kebiayaan yang di dalam menyampaikan risalah dan orang juga banyak terpukau sehingga diperlakukan rata ini bagaikan seorang selebritis. Sehingga tidak jarang selebritis itu hidupannya sedikit mengalami perubahan glamour. Tak terkecuali juga para da'i. Yang demikian ini tentu saja kadang-kadang menyulitkan untuk umat atau orang-orang yang diceramah ini mengikuti apa yang dilakukannya. Terutama di dalam pola hidupnya. Kalau kemudian para da'i yang diperlakukan sebagai selebritis tadi itu tentu saja banyak fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Ada mobil, kemudian ada rumah, kemudian ada menu-menu masakan yang bergizi. Kalaulah kemudian mereka para da'i ini menyampaikan risalah dengan lancar itu karena didukung oleh fasilitas-fasilitas tadi. Sehingga kalau konteksnya itu menjadi seorang ala Nabi di mana Nabi itu lebih banyak mencontohkan perilakunya sebagai bagian dari dakwah itu sendiri. Sebab dakwahnya Nabi ini melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh umat. Karena itu Nabi juga memiliki kehidupan yang paling sederhana, paling miskin. sehingga kalau ada umat yang tidak bisa melakukannya, ini ada perasaan malu sendiri. Itulah keistimewaan da'i yang dilakukan Rasulullah atau Nabi Muhammad. Akan sangat berbanding terbalik. Sebab pengertiannya adalah umat atau berutama para du'afah, du'afah itu orang-orang yang masih nol atau masih minim di keimanannya. termasuk di dalamnya adalah mu'alaf, ini kan menginginkan sebuah contoh perilaku dan pola hidup seorang yang disegani atau yang digagumi. Yang demikian ini memang tidak gampang. Sehingga kalau dulu itu ada semacam risalah dari Rasulullah untuk mengikuti pola hidup sederhana, ini nampaknya sulit diikuti oleh para da'i. Yang demikian ini ada hal atau ada alasan yang sering dikemukakan. Seperti da'i teman saya ini juga ada, walaupun di dalam da'inya kelas-kelas kampung ya, tetapi sering utoroso dengan saya. Memang kehidupannya adalah menjadi sedikit terangkat, bahkan ekonominya sedikit terangkat, terangkat sehingga dia mengatakan bahwa jadi dia itu ternyata enak. Bagaimana tidak enak, rokok sudah dipenuhi, bahkan rokoknya tidak hanya satu bungkus, dua bungkus, kebetulan orangnya sudah merokok. Kemudian hantar jemput, walaupun dengan kendaraan roda dua, kadang roda empat. Terus di samping itu setelah ceramah, ada semacam bisaroh sebagai ucapan terima kasihnya. Sehingga dia secara finansial menyadari kehidupannya menjadi enak. Ketika saya tanyakan, lantas apakah da'i atau ceramah-ceramah yang sering dilakukan pancendengan itu beralih menjadi sebuah profesi, artinya sebuah pekerjaan yang rutin karena merasa sudah enak. Dia jujur mengatakan kayaknya iya, setelah tidak ada pekerjaan lain selain menjadi juru dakwah. Dan itu setiap hari jutaan yang dia terima. Karena satu hari bisa tiga kali dia ceramah. Lata-rata ceramah dia adalah 500 ribu bisarohnya. Meskipun tidak ada komit, tidak ada semacam perjanjian antara yang mengundang dengan yang diundang. Yang demikian menjadikan terlena dan menjadikan da'i atau dakwah itu sebagai sebuah pekerjaan. Sehingga dia dituntut untuk melakukan manuver-manuver yang disukai oleh umat. Kadang-kadang harus menciptakan trik-trik bisa melucu, harus menciptakan trik-trik bisa harus membuat sair-sair yang menarik. Dan karena sering diiringi dengan solawatan berbana, itu baru da'i kelas kampung ya. Nah ketika dia sampaikan yang demikian, lantas saya hanya berpikir. Kalau dakwah itu sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan di dalam konteks menjadi pekerjaan profesional yang diukur dengan materi. Lantas bagaimana dengan cerita Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud selalu gelisah, berkali-kali gelisah. Karena ada dirasa kekurangannya, selalu di mimpi-mimpi yang buruk. Sampai kemudian dia mendapatkan sebuah sinyal. Meskipun dia adalah seorang raja, dan dia adalah seorang juga jurudakwah, sebagai penceramah juga. Akhirnya dia mendapatkan signyal dari Jibril bahwa profesi-profesi yang demikian ini tidak menjadi sebuah ukuran kelak hidup di akhirat. Sehingga Nabi Dawud kemudian beralih, selain menjadi jurudakwah, menjadi penguasa, dia harus punya pekerjaan tersendiri. Sehingga Nabi Dawud membuka yang sebuah bengkel yang namanya pandai besi untuk membuat semacam senjata-senjata. Itulah kemudian Nabi Dawud mengatakan bahwa senjata yang dibikin atau bengkel yang dikelolanya, ini adalah sebuah pekerjaan yang murni. Sampai disitu ternyata dibenarkan oleh Malaika Jibril dan tidak pernah dibayangi oleh mimpi-mimpi yang buruk kembali. Dan merasa telah sempurna hidupnya karena pekerjaannya itu. Itulah kemudian teman saya di satu sisi juga merenung dan berharap meskipun dia profesinya sebagai jurudakwah, ingin sekali membuka sebuah usaha yang bisa dibenarkan secara sari.